Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa-siswi kelas 1 SDH di Jawa Nerjo Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Anif Kali ini pada video pembelajaran Viki kelas 1 semester 1 Nah pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Rukun Islam Nah anak-anak apakah kalian tahu apa itu Rukun Islam? Ada berapa ya Rukun Islam? Rukun Islam artinya pokok-pokok ajaran Islam Nah umat Islam wajib mengamalkan Rukun Islam Rukun Islam berarti juga hal-hal yang harus dikerjakan oleh semua umat Islam Islam artinya selamat anak-anak Islam juga berarti sejahtera Nah orang Islam laki-laki disebut Muslim Orang Islam yang perempuan disebut Muslimah Nah umat Islam wajib melaksanakan ajaran Islam Pokok-pokok ajaran Islam yang tadi disebut dengan Rukun Islam Rukun Islam sendiri ada 5 Yaitu 1. Membaca 2 kalimat syahadat 2. Mengerjakan sholat 5 waktu 3. Mengeluarkan zakat 4. Menunaikan ibadah puasa 5. Menunaikan ibadah haji Nah itu tadi adalah Rukun Islam Rukun Islam ada 5 ya anak-anak Sekarang mari kita pelajari masing-masing Rukun Islam Rukun Islam yang pertama Syahadat Nah anak-anak Syahadat artinya persaksian atau pengakuan Pengakuan kita ya kita bersaksi terhadap keesaan Allah Nah jadi Tuhan kita hanya ada satu Yaitu Allah Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Nah kita wajib ya mengakui hal itu Nah lalu yang kedua bersaksi terhadap kebenaran Nabi Muhammad Sebagai utusan Allah Kalimat syahadat ada dua ya anak-anak Yang pertama bunyinya adalah Asyhadu Allah Yang artinya aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Yang kedua Artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah Rukun Islam yang kedua adalah sholat Nah anak-anak umat Islam wajib melaksanakan sholat Karena sholat adalah tiang agama Nah barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan tiang agama Sedangkan siapa yang tidak sholat maka akan merobohkan agama Nah begitu pula kalau kita sholat kita akan mendapat pahala Kalau kita tidak sholat kita akan mendapat dosa Dalam sehari semalam kita mengerjakan sholat fardu atau sholat wajib sebanyak 5 waktu Nah apa saja sholatnya Sholat subuh sebanyak 2 rokaat Sholat duhur sebanyak 4 rokaat Sholat asar sebanyak 4 rokaat Sholat maghrib 3 rokaat Dan sholat isya sebanyak 4 rokaat Rukun Islam yang ketiga adalah zakat Nah umat Islam wajib juga membayar zakat Zakat artinya bersih dan suci Zakat ini dapat membersihkan jiwa dan harta yang kita miliki anak-anak Nah karena dalam harta yang kita miliki itu ada hak fakir miskin Jadi harus kita berikan hak mereka melalui membayar zakat Nah zakat jiwa ini yang biasa kita keluarkan di bulan Ramadan Yang disebut dengan zakat fitrah Lalu ada zakat harta yang disebut dengan zakat mal Zakat mal ini dibayarkan jika sudah cukup nisapnya Nah anak-anak kita harus memberikan zakat dengan ikhlas Jika kita membayar zakat insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah Rukun Islam yang keempat adalah puasa Puasa artinya menahan diri dari tidak makan dan minum Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari Ketika puasa kita juga harus menahan marah dan juga tidak berkata kotor Puasa yang wajib kita lakukan adalah puasa Ramadan Hukum berpuasa Ramadan adalah wajib bagi orang Islam yang balik dan beratkan Nah orang Islam yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan dosa Rukun Islam yang kelima adalah haji Nah haji ya rukun Islam yang kelima Haji adalah mengunjungi Kaabah Kaabah ada di kota Mekah Arab Saudi Nah ibadah haji ini hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu ya teman-teman Mampu untuk biaya berangkat serta sehat jasmani dan rohaninya Nah ibadah haji kebaitullah yaitu di kota Mekah Arab Saudi Nah itu tadi pembelajaran kita tentang rukun Islam Rukun Islam ada lima Satu membaca dua kalimat syahadat Dua mengerjakan sholat Tiga mengeluarkan zakat Empat menunaikan ibadah puasa Lima menunaikan ibadah haji kebaitullah Sampai disini dulu video pembelajaran kita kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh